Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Pendengar yang mengasihi Tuhan, Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Renungan hari ini berjudul Terbaik Baik apabila seorang murid belajar pada malam sebelum ujian. Ia akan memiliki bekal untuk menjawab soal-soal yang diujikan. Lebih baik apabila ia telah belajar selama beberapa hari sebelumnya. Pemahamannya terhadap materi pelajaran semakin bertambah. Tetapi jika ia giat belajar setiap hari, pemahamannya menjadi mantap. Yang terakhir disebut bukan baik atau lebih baik, melainkan terbaik. Firman Tuhan menasihatkan kita supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Perlu kita berubah seturut pembaruan budi. Alasannya, dunia tidak dapat dijadikan patron kehidupan. Sekalipun prinsip yang terkandung di dalamnya baik, tetapi seringkali bukan yang terbaik. Perlu kita terutama mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah selalu sempurna dalam arti terbaik. Contoh, baik menurut dunia jika kita memberi. Lebih baik jika memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kehendak Allah menyatakan kita perlu memberi menurut kerelaan hati, tidak dengan seti hati atau karena paksaan. Di sini termuat standar kehidupan yang lebih tinggi. Bukan baik atau lebih baik, melainkan terbaik. Dalam bacaan ini, kehendak Allah berbicara supaya kita melayani Tuhan menurut karunia. Baik jika kita melayani, tetapi terbaik jika kita melayani sesuai kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu kita ingin mendapatkan segala hal yang terbaik di kehidupan ini. Maka, mari kita juga menjadi manusia terbaik dengan senantiasa melakukan hal terbaik, bukan sekadar baik atau lebih baik. Jika ingin menjadi manusia terbaik, caranya ialah mengikuti kehendak Allah. Dengan pertolongan roh kudus, mari berkata, bersikap, dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Kita akan dimampukan Tuhan melakukan yang terbaik apabila senantiasa mendasarkan kehidupan kepada firmannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565-008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami, renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom. Sampai jumpa di hari istimewa ini.